Di bidang medis khususnya radioterapi Walaupun fisika medis Di bidang medis ada Konsentrasi lainnya seperti Diagnostik imaging Atau Kedokteran nuklir dan juga fisika kesehatan Tapi mungkin yang lebih Sering terlihat atau Terkenal adalah radioterapi Kedokteran nuklir dan kedokteran nuklir Seperti tadi saya sudah diperkenalkan Saya seorang fisikaan medik Di Departemen Onkologi Radiasi Di rumah sakit Khusus kanker Silon Semanggi Oke lalu outline saya Sebenarnya hanya dua Saya akan bercerita tentang Ya latar belakang Terkait dengan presentasi saya Lalu terkait fisikaan medik Dan juga nanti Kontribusi fisika medik Di radioterapi Oke Sama-sama saya akan Saya menghilangkan ini Gimana Sama-sama saya akan bercerita tentang Oh radioterapi itu Sebenarnya Dalam konteks Sebesar koridornya adalah Ya peperangan manusia Terhadap penyakit kanker Ya jadi Apa sih kanker itu Kanker adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian Dan Kanker itu sendiri adalah Sel yang bertumbuh tidak normal Dari sel-sel jaringan tubuh Yang tadinya normal Berubah menjadi tidak normal Menjadi kanker Lalu Gambaran kasus kanker di Indonesia Kalau Kita lihat Atau buka website WHO Atau WHO Di tahun 2018 Total kasus kanker Di Indonesia itu ada 300 ribu sekian Dan 50 persennya Pasien kanker tersebut Akan menjalani Terapi radiasi Sebagai Sarana untuk penyembuhan penyakit kankernya Pada umumnya Modalitas terapi kanker Yang Lazim digunakan Atau yang umumnya Kita kenal adalah Operasi Menggunakan bisa operasi Dokter Yang akan mengoperasi Mengangkat Jaringan kanker Lalu Menggunakan kemoterapi Menggunakan Zat-zat kiniya Dimasukkan ke dalam tubuh Bisa melalui mulut Atau melalui Pembuluh darah Tujuannya untuk Menekan pertumbuhan sel kanker Tetapi efek sampingnya Juga Sel-sel normal Mengalami Penahanan pertumbuhan Atau Selnya tidak bertumbuh Karena Ditekan oleh Zat kimia kemoterapi Sehingga Rambut rontok Dan kawan-kawannya Lalu yang Di Akan dibahas ini Terkait dengan Terapi radiasi Dengan tujuan Pada umumnya Ada dua Yaitu Kuratif Menyembuhkan Penyakit kanker Satu lagi Paliatif Pasien ini mungkin Sudah stadium lanjut Jadi Fokusnya bukan Untuk menyembuhkan lagi Tetapi untuk meningkatkan Kualitas hidup Pasien tersebut Selama Dia mengalami Penyakit kanker Karena Probabilitas Untuk penyembuhan Kankernya Mungkin sudah Tidak terlalu Tinggi lagi ya Dibandingkan yang Kuratif Lalu Secuplik sejarah Radioterapi dunia Dari situs IAEA Human Health Series Kita bisa Mendapatkan gambaran Dimulai tahun 1895 Dengan penemuan Sinar X Lalu Penemuan Radioaktifitas Aktifitas Sumber radiasi Alam Yang disemukan Ada MRC Lalu Belanjut Di 1900an Awal Berakit terapi Diimplementasikan Menggunakan Sumber radium Dan juga Linek pertama Di London Tahun 1940 Lalu Bukan linek Maksudnya Penggunaan Energi 1 MV Dengan menggunakan Tabung Sinar X Lalu Betatron Microtron Di 1950 Cobalt 60 Dan juga Linek Accelerator Lalu Di tahun 1989 Partikel terapi Biasanya Misalnya Proton Karbon Heavy iron Oke Lalu Kalau di Indonesia Sendiri Tadi Kalau tadi Di 1800an Sekarang Di Indonesia Sendiri Bagaimana Sejarah radioterapi Dimulai Dari Tahun 1927 Pelayanan Radiologi Pertama Di Indonesia Cobalt Pertama Di 1950 Berakhir terapi Pertama Diimplementasikan 58 Lalu Berikutnya Center radioterapi Dibuka Tidak hanya Di Pusat Jakarta Tapi di luar daerah Tahun 60an Lalu Makin berkembang Di luar Jawa Pulau Jawa 80-90 Lalu Untuk Linek Accelerator Sendiri Baru Di tahun 1982 Dan sampai Sekarang Masih berkembang Dengan Nantinya Akan ada Proton terapi Di Indonesia Dan lain Sebagainya Kita bisa baca Di Satu Jurnal Yang Diterbitkan Oleh Prof Tati Dari Masa Kecitomong Semua Gambaran Proyeksi Apa namanya Terapi di Indonesia Gambarannya seperti ini Dari data Radiation Oncology Society Kita bisa Lihat Hampir Semua Pulau Diproyeksikan Akan ada Terapi Radiasi Kalau proyeksinya Nantinya Akan ada 61 Senter 87 Radioterapi Mesin 70 Linek Tetapi pada Realnya Untuk saat ini Masih ada Baru hanya 43 Radioterapi Senter Dan 18 Senter Lainnya Akan Dibangun Dalam Hap terdekat Yang Belum Ada Mungkin Di Papua Yang Yang Ungu ini Masih Belum Ada Misalnya Sentral Kalimantan Oke Lalu Teknologi Radioterapi Modern Yang ada Di dunia Saat ini Gambarannya Seperti ini Ada Linek Dalam konteks Ini Yang Vendor Satu Vendor Dua Lalu Linek Seperti Rotasi Tanpa Ada Batasan Lagi Rotasinya Seperti Halcyon Dan Tomoterapi Sumber Radiasinya Bisa Berotasi 360 Derajat Lalu Linek Biasa Mungkin Terbatas 180 Lalu Dia harus Berotasi Dari Sisi Yang Lainnya Kalau Halcyon Tomoterapi Pero Sama Sepertinya Akan Bisa Berotasi 360 Derajat Lalu Ada Yang Untuk Hanya Menggunakan Single Energi Seperti Cyberknife 6MV Dan Gamma Knife Misalnya Menggunakan Cobalt 60 Juga Ada Magnetic Resonance Linek Kombinasi MRI Dengan Linek Accelerator Nah Tetapi Di Indonesia Sendiri Yang Baru Ada Adalah Lima Modalitas Seperti Ini Walaupun True Beam Ini Dalam Konteks Pendahulunya Yang ada Di Indonesia Tetapi True Beam Sendiri Belum Ada Versa Halcyon Komoterapi Gamma Knife Sudah ada Gamma Knife Yang versi sebelumnya Sudah ada Oke Nah Sebarang teknologi Radia Terapan Modern Di Indonesia Masih Berkonsentrasi Di Pulau Sumatra Dan Pulau Jawa Kalau kita Lihat Data saya 2018 Ada sekitar 15 Center Yang Ada Menggunakan Teknologi Radia Terapi Modern Satu Satu Apa namanya Satu sisi Yang masih perlu Kita perhatikan Adalah Masih banyak Di Indonesia Bagian Barat Untuk teknologi Radia Terapi Modern Di bagian Tengah Dan Timur Indonesia Tengah Dan Timur Masih belum Tercover APR Pemerintah Dan mungkin Profesi kita Juga bersama Dalam Mengusahakan Bagaimana Indonesia Bisa tercover Dengan teknologi Radia Terapa Modern Radia Terapi Modern Artinya Tingkat akurasinya Lebih Tinggi Dan tingkat Presisinya Juga Lebih tinggi Dalam Membunuh Kanker Nah Radia Terapi Itu Sendiri Terdiri dari Kelompok Orang Yang Bekerja Setagai Regu Sebagai Satu Tim Ada Orkologi Radiasi Ter Ada Fisikawan Medik Ada Radioterapis Ada Perawat Dan juga Ada Staf Penunjang Misalnya Elektromedis Ruang Setak Dan Administrasi Berdasarkan Peraturan Bapeten Ini Komponen Yang ada Dalam Radioterapi Lalu Dari IA Sendiri Sebagai Badan Internasional Yang Salah Satu Poinnya Mengurusi Tentang Human Health Ada Membahas Tentang Medical Diseases Sebagai Profesi Ya Physic Human Medis Adalah Seorang Yang Menggunakan Prinsip Fisika Metode Ataupun Teknik Di dalam Praktis Klinis Untuk Pencegahan Diagnosa Dan Untuk Menyembuhan Penyakit Manusia Khusususnya Kanker Persyaratan Yang Diterapkan Dalam Standar Internasional Physikal Medis Harus Lulus S1 Lanjut S2 Lalu Residensi Dan juga Bisa PhD Lalu Residensi Juga Dalam Buku IA Himal Heri Nomor 25 Dipaparkan Peran Dantang Job Pendidikan Dari Pendidikan Dan Latihan Dan Pendidikan Yang Dibutuhkan Sebagai Physikal Medis Yang Berkualifikasi Di Klinik Secara Klinis Nah Kalau Indonesia Sendiri Di Perkabat Physikal Medis Dikatakan Sebagai Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Dalam Bidang Fisika Di Klinik Dasar Lalu Ada Tenaga Ahli Di Di Paparkan Yang Memiliki Kompetensi Dan Lalu Lalu Ini Ketutupan Pendidikan Dan Pelatihan Profesial Tenaga Physikal Medik Indonesia Kalau Saya Gambarkan Ini Saya Adaptasi Dari Yang Sudah Ada Di Apismi Dan Di IPFMI Mulai Dari S1 Lalu Lanjut S2 Lalu Dua Tahun Untuk Residensi Baik Di Diagnostik Radioterapi Kedokteran Nuklir Dapat KKNI Level 8 Lalu Bisa Lanjut PSD Lalu Ada Yang Kedua Stepnya Adalah Lanjut S2 Lanjut S3 Residensi Dapat KKNI Tetapi Ini Masih Jarang Yang Seperti Yang PSD Yang Paling Banyak Adalah Kasus Ketiga Punya Pendidikan S1 Lalu Memang Belum Ada Kesempatan Untuk Lanjut S2 Bagaimana Memfasilitasinya Adalah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Profesi Walaupun Nanti Masih Dalam Proses Pembentukan Pendidikan Profesinya Saya Tahu Di Undip Kalau Sekarang Kan Masih Di Club Profesi Tapi Nantinya Akan Ada Pendidikan Profesi Lalu Mendapat KKNI Level 7 Kesempatan Punya Diharapkan Dengan Standar Internasional Yaitu S2 Lalu Residensi Atau Lanjut PhD Mendapatkan KKNI Level 8 Setara Dengan Standar Yang Ada Di Internasional Negara Sendiri Sudah Mengakui Profesi Kita Di Undang Sudah Dihuliskan Fisika Medik Adalah Tenaga Kesehatan Lalu Peraturan Menteri Kesehatan Yang terbaru Standar Profesi Fisika Medik Kita Bersyukur Atau Apresiasi Buat Teman-teman Kita Yang Saya Tahu Misalnya Bu Rati Mas Agung Mas Mas Supri Dan Kawan-kawan Dalam Mengusahakan Peraturan Kesini Misalnya Lalu ada Bapetan Diagnostik Dekoran Nuklir Radioterapi Juga Nomor Infilator Kita Sudah Ada Di Kemendris Teknik Nah Dari Info Bapetan Indonesia Dalam Luasan Yang Seperti Ini Membutuhkan Kira-kira 1.500 Physical Medik Untuk Indonesia Bagian Barat 200 Jawa Dan Bali 1.100 Lalu Indonesia Timur 200 Nah Dari Paper Yang Paper Tersebut Pak Supri Sudah Meliskan Di Afismi Ada Sekitar 282 Fisikawan Medik Di Tiga Bidang Tersebut Di Tahun 2018 Atau 2019 2019 2019 Nah Tetapi Di Afismi Sendiri Yang terjatak Ada Sekitar 500 Jadi Kalau Kebutuhan 1.500 Kalau Kesepakatan Satu Physical Medik Megang Tiga Masih Tercukupi Lalu Sampai Situ Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Nanti Boleh Lalu Bagian Yang Berikutnya Adalah Apa Kontribusi Fisikawan Medis Di Radioterapi Nah Yang Saya Pikirkan Ada 6 Ini Fisikawan Medis Di Radioterapi Berperan Atau Kontribusi Dalam Perencanaan Fasilitas Dan Pembelian Alat-alat Radioterapi Tes Keberterimaan Dan Commissioning Untuk Alat-alat Yang Baru Datang Lalu Kendali Mutu Periodik Seperti Harian Bulanan Atau Tahunan Proteksi Radiasi Rencana Radioterapi Training Edukasi Dan Recep Mungkin Baru-baru Ini Ada Webinar Juga Tentang Sikta Medis Yang Bilang Salah Satu Peran Sikta Medis Di Radioterapi Adalah Contouring Saya Sangat Keberatan Sekali Karena Memang Itu Bukan Tanggung Jawab Atau Peran Psikalan Medis Di Radioterapi Nah Kalau Saya Aparkan Satu-satu Perencanaan Fasilitas Dan Pembelian Alat-alat Radioterapi Perencanaan Fasilitas Sendiri IA Sudah Membukukan Di Dalam IA Human Health Report Nomor 10 Jadi Kita Bisa Mengacu Kesana Dalam Master Planning Dan Concept Design Consideration Fasilitas Radioterapi Dari Referensi Tersebut Dibutuh Minimal Lima Ruangan Ini Ruang Terima Tamu Layanan Konsultasi Ruang External Radioterapi Raki Terapi Juga Pencitraan Medis Dan Treatment Planning Nah Untuk Ruangan-ruangan Tersebut IA Dalam Buku Yang Sudah Saya Sedikan Tadi Sudah Mendesign Masternya Jadi Kita Sebagai Misalkan Medis Sebenarnya Kita Sudah Punya Acuan Misalnya Untuk Bunker Bunker Itu Sudah Didesign Oh Mau Yang Minimal Dua Kalau Satu Rusak Satu Lagi Bisa Meng-cover Nantinya Jadi Bisa Yang Satu Pintu Bersebelahan Atau Satu Pintu Paralel Jadi Ruang Administrasi Ruang Layan Konsultasi Ruang Beraki Ruang Pencitraan Medis Dari Planning Juga Sudah Ada Design Atau Master Plannya Jadi Kalau Kita Diminta Sebagai Medis Untuk Mendesign Fasilitas Radioterapi Sebenarnya Kita Sudah Punya Acuan Jadi Tinggal Kita Membaca Memanfaatkannya Dan Melihat Kondisi Lapangan Cuman Butuh Luas Area Sekitar 300 Meter Untuk Satu Bangka Lalu Setelah Kita Design Untuk Pembelian Alat-alat Radioterapi Kita Perlu Misalnya Belajar Pastinya Tipenya Apa yang Kita Isi Di ruang External DIN Tersebut Bisa Linex Bisa Tomo Bisa Vero Bisa Agama Knight Bisa Cyber Knight Bisa MR Linex Tinggal Terkait Dengan Budget Kalau Bisa Tetap Kita Pilih Alat Yang Terbaik Dalam Konteks Budget Misalnya Linex Kalau Kita Pilih Linex Berapa Energi Yang Kita Butuhkan Buat Photon Elektron Aplikator Berapa Yang Kita Butuhkan Lajur Dosis Berapa Yang Kita Butuhkan Misalnya 300 Atau 400 Untuk Teknik Advans Misalnya 600 Sampai 1000 MU Per Menit Lalu MLC Teknik Apa Yang Dibutuhkan Untuk Alat Tersebut Misalnya 3D CRT IMRT PMAT Untuk Mempertimbangkan Pernafasan Modalitas Pencitraan Di dalam Linex Juga Penting Kita Butuh Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Lisense Untuk Treatment Planning Misalnya Lisense IMRT PMAT Biasanya Terpisah Kita Harus Beli Jadi Kalau Bisa Harus Dimasukkan Terusnya Alat Ukur Apa Yang Kita Perlukan Ada Bila Kionisasi Diet Diamond Detector Plastic Synthellation Detector Lalu Untuk Beraksi Sendiri Tendor Apa Tipenya Apa Sumber Apa Misalnya Iridium Atau Cobalt Yang Banyakan Aplikator Apa Hanya Untuk Sertika Atau Untuk Kanker Yang Lain Symeternya Pencitraan Medis Misalnya Kita Bisa Pake CT Atau PET CT MRI Ultrasound Alat Fixasi Pasien Lalu Alat Untuk Memasukkan Faktor Penafasan Radiasi Planingnya Vendornya Ada Banyak Algoritmanya Juga Ada Banyak Yang Monte Carlo Yang Mendekati Beneran Autocontur Autoplan Inverse Planning Lalu Information Systemnya Apa Lalu Butuh Remote Connection Misalnya Jakarta Sama Bandung Satu Senter Yang Sama Bisa Saling Planningnya Di Jakarta Treatmentnya Di Bandung Seperti Itu Remote Connection Pake UPS Supaya Mengantisipasi Listrik Di Indonesia Ada Ketidak Stabilan Atau Tidak Terlalu Stabil Mungkin Seperti Itu Lalu Tes Keberterimaan Apa itu Tes Keberterimaan Serangkaian Perkujian Yang dilakukan Untuk Verifikasi Barang Yang kita Beli Biasanya Kita Sudah Membeli Membuat Kontrak Perjanjian Dengan Vendor Alat Apa Yang kita Beli Simetri Apa Kita Harus Memastikan Ketika Memastikan Bahwa Alat Yang kita Beli Sama Dengan Yang Sudah Sesuai Seseterat Dalam Kontrak Pemberian Kita Mastikan Tes Keberterimaan Ini Alatnya Berfungsi Dengan Aman Aman Buat Pasien Aman Buat Pekerja Aman Buat Lingkungan Sesuai Dengan Kontrak Pemberian Kita Beli X Di Kontrak Ya Harusnya Alat Yang datang X Di Rumah Sakit Dan Juga Memenuhi Persyaratan Yang ditentukan Oleh Regulator Nasional Misalnya Bapetan Mensyaratkan Untuk Linex Dengan 10 MP Tentunya Harus Punya Pre-sign Neutron Seperti itu Jadi kita Harus Memenuhi Persyaratan Tersebut Jangan Sampai Gara-gara Enggak Punya Itu Jadi Masalah Di Kemudian Harinya Lalu Tes Keberterimaan Biasanya Sudah Ada Panduan Kita Tinggal Gunakan Saja Untuk Linex Untuk Simulator Misalnya Untuk Penciperan Medis Lalu Commissioning Ya Adalah Suatu Kegiatan Pengukuran Pengujian Terhadap Karakteristik Peralatan Atau Machine Radioterapi Misalnya Untuk Linex Apa Aja Yang Kita Perlu Ukur Atau Uji Kita Butuh Data Karakteristik Linex Misalnya Karakteristik Linex PDD Profile Auto Factor Wage Factor Transfactor Klinikal Reference Spersemetri Data Ini Kita Perlukan Nanti Ketika Kita Simulasikan Pasien Yang Habis Dicitrakan Dengan CT Atau CT Pada Umumnya Dengan Data Karakteristik Linex Nantinya Kita Akan Dapat Distribusi Dosis Dalam Tubuh Pasien Disimulasi Dengan Komputer Nantinya Karakteristik Ini Kita Akan Masukkan Kedalam Komputer Lalu Peralatan Untuk Commissioning Kita Perlu Peralatan Ini Phantom Air Detektor Elektrometer Thermometer Barometer Waterpass Piranti Luna Atau Software Kalau Kita Mau Mencari Data Tersebut Tanpa Peralatan Ini Sama Sekali Tidak Bisa Jadi Ketika Beli Linex Kita Harus Mempertimbangkan Beli Dosimeter Yang Memadai Untuk Mendapatkan Data Tersebut Lalu Untuk Commissioning Gambarannya Seperti itu Nanti Akan Dapat Persentet Depdose Persentet Depdose Itu Apa Distribusi Dosis Disum Utama Perbandingan Pada Kedalaman Maksimum Dengan Kedalaman Referensi Di Sumbu Utama Kita Butuh Data Karakter Sisi Ini Dan Profile Perbandingan Distribusi Dosis Di Sekitar Sumbu Utama Dengan Sumbu Utama Dengan Dosis Sumbu Utama Kita Mencari Distribusi Dosis Yang Ada Atau Yang Dikeluarkan Oleh Liney Accelerator Ini Nah Untuk Referensi Dosis 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 Kita Biasanya Menggunakan IEA TRS398 Atau IEA TRS398 Untuk Menentukan Dosis Serap Di Dalam Air Ada Liney Accelerator Ini untuk Foton Ini untuk Elektron Ada Liney Accelerator Kepalanya Akan Mengeluarkan Radiasi Lalu Ada Detektor Di Dalam Phantom Air Dan Juga Ada Alap Termometer Mengetahui Suhu Ruangan Suhu Dalam Air Dan Juga Untuk Elektron Sendiri Bedanya Bilek Ionisasinya Dari Plane Parallel Atau Flat Dan Juga Menggunakan Aplikator Jaminan Harian Jadi Setelah Kita Commissioning Kita Bisa Menerapkan Di Klinis Selama Penerapan Klinis Pada Pasien Physical Medis Memastikan Bahwa Alat Kita Berfungsi Atau Performanya Berfungsi Dengan Baik Atau Normal Itu Kita Bisa Melakukan Kendali Mutu Harian Misalnya Pengukuran Dosimetri Menggunakan Alat ukur Siap Pagi Atau Di Waktu Tersentu Di Satu Hari Lalu Untuk Mekanik Juga Kita Bisa Cek Untuk Mengukur Luas Lapangan Apakah Masih Tetap Sama Jarak SSD Dan Lain Sepertinya Lebar Untuk Laser Lalu Untuk Bulanan Kita Bisa Cek Kembali Data Commissioning Ada Lineknya Satu Centigray Sama Dengan Satu MU Kita Perlu Mengecek Menggunakan Detektor Yang Sama Menggunakan Pengukuran Elektron Menggunakan Pilihanisasi Untuk Mengutarkan Foton Ini Juga Gambarannya Untuk Profile PDD Optotector Kita Bisa Ukur Dalam Periode Tiga Bulanan Atau Bulanan Tiga Bulanan Atau Nama Bulanan Tergantung Memang Nanti Tingkat Kesibukan Klinisnya Lalu Juga Untuk Pencitraan Yang Tadi Saya Bilang Linex Bli Linex Biasanya Sudah Dilengkapi Dengan Portal Imager Yang Di Bawah Sini Tetapi Juga Opsional Menggunakan OBI Dalam Konteks Vendor Varian Ini OBI Onboard Imager Lalu Dicek Menggunakan Misalnya Cube Phantom Lalu Cat Phantom Lalu Thor Phantom Dan Sebagainya Ini Ini Hanya Gambarannya Saja Ini Untuk Asia Center Asia Center Untuk Perakir Sendiri Kita Perlu Mengukur Aktivitas Perakir Aktivitas Sumber Perakir Yang Dikirim Dari Luar Negeri Ke Indonesia Apakah Sumbernya Aktivitasnya Masih Dalam Range Yang Ditentukan Di Sertifikat Sumber Radiasi Juga Sumber Radiasi Pasti Akan Berdiam Dalam Tuh Pasien Kita Akan Ngecek Pada Phantom Dan Juga Menggunakan Pilar Jadi Memastikan Positioning Oke Saya Bisa Diingatkan Berapa Menit Lagi Pak Jadi Biar Saya Tahu Enggak Kedengeran Pak Kalau Saya Sudah Dekat Waktunya Habis Masih Ada Masih 5 Menit Pak Andreas Oke Saya Ngebut Saja Kalau Kendali Mutu Yang Lain Misalnya Di Radioterapi Ada City Simulator Untuk Mencitrakan Pasien Pasien Ditadapkan Setelah Tiga Dimensi Kita Bisa Menggunakan Untuk Ngecek Elektromekaniknya Dan Juga Menggunakan Pantam Bawaan Dari Vendor Simulator Juga Walaupun Memang Ini Sudah Jarang Digunakan Ini Untuk Pencitraan Medis Dua Dimensi Jadi Kita Bisa Ngecek Mekaniknya Juga Imagingnya Tetapi Ini Hanya Mekanik Saja Yang Saya Tunjukkan Lalu Fisika Medis Juga Berperan Dalam Praaktif Harusnya Dalam Proteksi Radiasi Tidak Hanya PPR Kalau Mungkin PPR Bukan Fisika Medik Tapi Menggunakan Alat Ukur Pastinya Sep meter Saya Ambil Dari Facebook Pawaian Pawaian Mohon izin Saya Lihat Pawaian Sifu Aktif Mempostingnya Kebetulan Saya Tidak Ada Ini Yang Dilakukan Disikan Medik Di RSU Sangla Menurvei Paparan Radiasi Di Sekitar Lingkungan Ruangan Terapi Radiasi Kalau Di dalam Sendiri Kita Bisa Menurvei Kepala Linek Apakah Ada Kebocoran Kita Bisa Menggunakan Survei Meter Ditaruh Di bawah Kepala Linek Jarak 100 Centi Di belakang Kepala Linek Juga Yang Ini Survei Di bawah Kepala Linek Kita Tutup MLC Kita Tutup Collimator Supaya Cek Apakah Ada Kebocoran MLC Collimator Pastinya Ada Di belakang Kepala Linek Juga Di depan Pastinya Ada Tetapi Apakah Masa Dalam Toleransi 1% Toleransinya Ini Pernah Dilakukan Di RSCM Kecualan Saya Yang Ambil Gambar Tersebut Jadi Saya Bisa Mohon Ijin Tapi Menggunakan Video Dari Luar Kita Bisa Memantau Berapa Kebocoran Radiasi Yang Ada Di Depan Belakang Kepala Linek Nah Fisikal Medis Juga Berperan Aktif Dalam Perencanaan Radioterapi Jadi Ketika Dokter Onkologi Radiasi Sudah Menggambar Target Volume Yaitu CTV BTV Gross Tumor Volume Dan Maka Disitu Selanjutnya Peran kita Dalam Merencanakan Radiasi Ini Ruangan Perencana Radioterapi Kita Tentukan Nanti Sudut Arah Radiasinya Dari Mana Berapa Energi Yang akan Kita Gunakan Dan Lain Sebagainya Nah Perencanaan Radiasi Sendiri Dulunya Dimulai Dari Dua Dimensi Lalu Semenjak CTV Simulator Menjadi Golden Standar Untuk Pencitraan Medis Mulai 3D CRT IMRT V-MAT Dan Serataktik Jadi Semuanya Ini Sudah Menggunakan CTV Hanya TUD Yang Menggunakan Simulator Atau Film Lalu Untuk Teknik Terapi Radiasi Sendiri Yang Menonjol Saat Ini IMRT Dan V-MAT 3D CRT Banyak Digunakan Untuk Kasus Valiatif Tetapi Untuk Kuratif Lebih Banyak Jenderung IMRT Dan V-MAT Karena Toleransi Dosis Pada organ Sehat Bisa Kita Amankan Atau Kita Saving Lebih Banyak Menggunakan Teknik Advance Seperti Ini Untuk SRS SPRT Metodenya Sebenarnya Sama IMRT Dan V-MAT Cuman Dia Untuk Target Yang Sangat Kecil Kurang Dari 4x4 cm Oke IMRT IMRT Sediri Itu Apa sih IMRT Adalah Teknik Terapi Radiasi Yang Menggunakan Intensitas Radiasinya Dimodulasi Menggunakan MLC Modulasi Artinya Diatur Besar Kecilnya Misalnya Gambaran Ini Kalau Teknik 3D CRT Untuk Kasus Prostat Kita Lihat Yang Merah Ini Adalah Gambaran Distribusi Dosis Radiasinya Ada Organ Sehat Bladder Ada Rectum Otomatis Rectum Dan Bladernya Terkena Radiasi Cukup Banyak Menggunakan Teknik 3D CRT Tapi Dengan Intensitas Yang Diatur Atau Diatur Besar Kecilnya Menggunakan IMRT Kita Bisa Lihat Distribusi Dosisnya Akan Banyak Ketika Tidak Ada Organ Sehat Akan Lebih Sedikit Ketika Ada Organ Sehat Jadi Distribusi Dosis Pada Target Volume Akan Lebih Konformal Nah Hal ini Disebabkan Karena Pada Teknik Ini Ada Beberapa Parameter Yang Bergerak Bervariasi Seperti Rotasi Gentry Lalu Lajurosis Dan Posisi Atau Bentuk MLC Gambarannya Tapi Kalau IMRT Dia Static Gentry Jadi Ada Misalnya Ada 7 1 2 3 4 5 6 7 Sedangkan Rapid Aklimax Dia Berotasi Jadi Selama Gentry Berotasi Radiasi Diberikan Pada Pasien Dan Otomatis Ini Menghemat Waktu Terapi Radiasi Dan Ini Juga Berdampak Positif Kepada Pasien Dengan Minimalnya Waktu Pemberian Radiasi Minimal Juga Pasien Bergerak Dalam Ruang Terapi Radiasi Sehingga Akurasi Makin Bertambah Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Perbedaan Antara IMRT Dan Rapid Up Ini Gambarannya Di klinis Perencanaan 3D CRT Akan Lebih Banyak Jaringan Otak Yang Terkena Tetapi Dengan IMRT Dan Rapid Up Jaringan Otak Yang Sehat Akan Sedikit Terkena Pada Nasal Farring Pada Kanker Paru Lebih Konformal Menggunakan IMRT Dibandingkan 3D Lalu Pada Kanker Prostat Kita Bisa Mengamankan Fregtum Dan Bladder Lebih Banyak Dibandingkan 3D CRT Nah Butuh Rekomendasi Klinis Untuk Perencana Radia Terapi Kita Bisa Menggunakan Buku Baru Ini Bisa Dibeli Atau Di Download Online Online Maksudnya Bukan Resmi Ya Tapi Resmi Adalah Apa Kontennya Bagaimana Simulasi Pasien Dia Berikan Rekomendasi Bagaimana Dosis Pada Organ Sehat Dia Berikan Rekomendasi Juga Dosis Pada Target Volume Pasti Itu Preskripsi Dari Dokter Onkologi Radiasi Lalu Bagaimana Melakukan Interplanning Dari Pengalaman Mereka Lalu Di Akhir Dari Bab Yang Ada Disini Dikasih Penjelasan Dengan Evaluasi Evaluasi Rencana Radiasi Luku yang Baik Bisa Kita Baca Untuk Referensi Lalu Berikutnya Fisical Medic Juga Melakukan Training Editasi Dan Riset Misalnya Ini Training Di Profesi Fisical Medic Untuk Mendapatkan Profesi Yang Mereka Di Training Secara Klinis Sekitar Satu Bulan Atau Beberapa Waktu Di Rumah Sakit Ini Ada Training Juga Waktu Itu Oktober 2009 September Ini Kita Berkesempatan Dari Suriah Negara Di Mana ya Timur Tengah Mereka Menjadi Peserta Didik Untuk Terapi Eksternal Dalam Konteks Fisikanya Lalu Riset Juga Rumah Sakit Mempunyai Peluang Berkolaborasi Dengan Institusi Pendidikan Dalam Riset Misalnya Ini Satu Penelitian Beberapa Orang Lalu Hasil Penelitiannya Dipublikasikan Misalnya Di Sikom Pertemuan Fisikon Medik Se-Asia Tenggara Tahun 2018 Di Kuala Lumpur 2019 Di Bali Ini Teman-teman Dua orang Dari ITS Satu lagi Presentasi Oral Mereka melakukan Pelatihan Juga Di MRCC Jadi Ada Peluang Kesempatan Riset Di rumah Sakit Bersama Institusi Pendidikan Lalu Seperti Penting Kontribusi Fisikon Medik Di Radioterapi Yang Saya Pikirkan Ya Sangat Penting Karena Fisikon Medik Dapat Menyelamatkan Nyawa Artinya Kita Menerapkan Ilmu Fisika Yang sudah Kita Pelajari Kita Bisa Menambah Kepresisian Dan Akurasian Dalam Pemberian Terapi Radiasi Terapi 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 Radiasi Yang Diberikan Bayangkan Kalau Terapi Fisikon Medik Di Rumah Sakit Lalu Fisikon Medik Juga Berkontribasi Dalam Menghemat Keuangan Misalnya Dalam Pemilihan Alat Kalau Kita Tau Ada Alat Yang Optimal Tapi Dengan Harganya Tidak Terlalu Mahal Kita Bisa Pilih Alat Tersebut Dan Juga Sekaligus Menyelamatkan Uang Institusi Atau Uang Rumah Sakit Kita Juga Bisa Menelamatkan Nama Baik Rumah Sakit Kalau Seandainya Ada Pasien Yang Memang Sejarah Menyatakan Ada Kejadian Kejadian Yang Itulah Pasien Ya Berobat Tetapi Mengalami Efek Negatifnya Lebih Besar Daripada Efek Sehat Kalau Tidak Ada Bisikan Medis Atau Kalau Ada pun Masih Bisa Terjadi Apalagi Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Ada Mungkin Rumah Sakit Bisa Dituntut Uang Akan Banyak Keluar Dan Nama Institusi Juga Akan Rusak Nah Bagaimana Yang ini Perlu Bagaimana Kontribusi Bisikan Medis Baik Di Radioterapi Diagnostik Imaging Dan Dapat Diapresiasi Lebih Yang Pasti Bisikan Medis Harus Yang Saya Pikiran Adalah Punya Nilai Tambah Nah Saya Punya Cerita Misalnya Penerbangan Penerbangan Apa yang Membedakan Misalnya Penerbangan Yang Ekonomi Yang ada Di Indonesia Misalnya Dengan Ekonomi Yang ada Di luar Memang Tidak Banyak Saya Terbang Tapi Apalagi Sekarang Masa Corona Tapi Misalnya Ada Nilai Tambah Yang Diberikan Oleh Penerbangan Luar Negeri Dengan Kelas Bintang Lima Dibandingkan Penerbangan Ekonomi Indonesia Salah Satu contoh Misalnya Ada Satu Penerbangan Di luar Waktu Memberikan Minuman Misalnya Dia Tidak hanya Memberikan Tetapi Dia Membukakan Lalu Dia Menuangkan Nah Nah Itu Salah Satu Nilai Lebih Yang Mungkin Kita Fisika Medis Perlu Tunjukkan Mungkin Dalam Konteks Klinis Dalam Bentuk Konteks Riset Atau Dalam Konteks Kenegaraan Misalnya Berkaitan Dengan Institusi Lembaga Negara Lain Atau Dengan Profesi Lain Onkologi Radiasi Jadi Kita Mikirkan Bersama Nilai Tambah Apa Yang Bisa Kita Berikan Pada Profesi Kita Supaya Dari Situ Mungkin Bisa Diapresi Lebih Terakhir Ini Take Home Message Jadi Perkontribusi Penting Di Perlawanan Terhadap Penyakit Kanker Penting Untuk Mengembangkan Nilai Tambah Perkontribusi Bersama Sekian Pak Ini Referensinya Ini Terima Kasih Thanks Plot Pak Andres Yeah